Intro Salam sahabat ngerasa all fishing Ketemu lagi dengan saya review sejati latak Fishing yang paling eksis tentunya Kali ini kami dengan video terbaru kami Yaitu review tentang sebuah real Pabrikan Soan Kaido 8x1 balbaring tipe Rp6.000 Dengan harga yang standar Dengan kualitas yang memuaskan Tentunya buat sahabat fishing Tapi sebelum masuk ke pembahasannya Masuk ke review realnya Kami mengajak teman-teman untuk subscribe channel kami Biar kalian semangat membuat video-video menarik lainnya Seperti dunia fishing serta tutorial-tutorial lainnya Oke caranya seperti ini Berikut check it out Berikut contoh ciri-ciri subscriber yang baik hati Pertama klik like Kemudian klik subscribe Setelah subscribe Maka aktifkan notifikasi dengan cara Klik tombol icon lonceng Setelah itu kalian akan mendapatkan video-video menarik selanjutnya Oke terima kasih Baik kalian yang sudah subscribe channel kami Jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya Dengan cara klik icon lonceng Jadi seperti diopening tadi Saya akan memperolehkan sebuah review real pancing terbaru itu Kaigo Swan Pabrikan dari Swan Tipe 6000 Dengan balbering 81 Dengan harga yang terbilang standar Tapi kualitas memuaskan buat sahabat fishing Jadi saya akan review real Kaigo ini Dan ternyata kalian harus tahu bahwa Tidak semua misalkan merek kensi atau Apa namanya Merek-merek di atas seperti Daiwa Itu cocok bagi kalian Karena itu harganya terbilang lebih mahal Jadi cocok bagi yang memang pencinta Real pancing dengan ekonomi yang tinggi Atau memiliki ekonomi yang bagus Tapi kalau mungkin ekonomi menengah ke bawah itu Kalian bisa menggunakan seperti jenis-jenis Kaigo ini Ini juga termasuk salah satu real pancing yang Harganya bisa dibilang dia mahal juga Tapi mungkin lebih mahal seperti Daiwa dan Shimano Jadi kita akan buka langsung Kita akan lihat Sobat real pancing Daiwa Swan ini Kalian tentunya penasaran Sobat sejauh penasaran Ternyata real pancing ini sudah Menganut sistem power handle One way system tentunya Kita akan buka harganya Saya informasikan bahwa harga koan Suai Daiwa Swan ini Itu sekitar 270 ribu rupiah Untuk wilayah kota Makassar Mungkin wilayah Jawa Itu mungkin lebih murah sedikit Kalau di luarnya Mungkin lebih mahal lagi Jadi sini lah dia Tampilan Tampilan Tegas Swan Pen dan lain-lain yang kualitasnya Memang sudah sangat mahal Harganya di atas 1 jutaan Tapi performanya juga tidak jauh beda Dengan real mahal Apalagi kalian baru belajar Atau sawat mancing pemula yang baru Mau keluar ke laut Tentunya akan rugilah jika kalian pemula Tapi langsung memilih harga yang mahal Di atas 1 jutaan Karena mancing pemula itu Tidak begitu Paham atau belum paham Bagaimana cara menggunakan Real yang baik Sehingga bisa tahan Kalian gunakan Sehingga kalian akan Merasa rugi sendiri Membuang habiskan uang Hanya untuk belajar Jadi kalian bisa gunakan Yang dibawah standar Ini harganya juga terbilang mahal Sobat 270 ribu rupiah Itu sudah termasuk mahal Jadi Ini adalah Tampilan Swan Kaigo 6 ribu Harga 270 ribu Jadi kita ke spesifikasi pertama Itu Power handle Ini realnya adalah Real power handle Dia tidak memiliki baut Disini sobat Seperti saya jelaskan di video-video saya sebelumnya Bahwa real power handle adalah Real yang tidak memiliki baut Dan jika kalian ingin membuka handlenya Kalian bisa buka Dengan cara putar ke belakang Sampai dengan Handlenya terbuka Ini adalah Tidak memiliki baut Biasanya kan disini lubang sobat Dan kemudian diisi Menggunakan baut yang seperti ini Hanya sebuah hiasan Jadi Kalian gunakan kiri dan kanan Seperti halnya Saya review kensi sobat Kalian bisa gunakan handlenya Kiri dan kanan Ini adalah power handle Power handle sendiri Kelimpiannya itu sangat kuat sobat Dibandingkan handle yang biasanya Tidak saja Jika ini hilang Maka kalian akan sulit mencari Karena Power handle Sedikit sulit ditemukan Di toko-toko pancing kecil Dia akan mungkin ada Di pusat-pusatnya Di toko saya saja Maka serius itu Sangat kurang Dijual Kalian hanya bisa Mengesan di daerah jawa Di pusat penjualannya Jadi Setelah kita tadi Membahas mengenai Handlenya yang power handle Kita akan membahas Selanjutnya itu Rolling reel Rolling reel Agak susah sobat Di penyebutannya memang Karena terlalu banyak Airnya Jadi rolling reel Ini adalah Ini adalah Sebuah rolling reel Namanya sobat Ini yang nanti Mengatur Pergerakan Pergerakan tas Sobat Taran tas Nantinya teratur Di sini Jadi nanti Jika ini rusak Maka Dia akan mempengaruhi Pengeluaran tas Dan juga Masuknya tas Ke reel pancing Kalian Ke spool kalian Jadi rolling reel Termasuk bagus Karena sudah tebal Sobat Dan full Dan sudah terbuat Dari stainless Tadi juga Handlenya juga Sudah terbuat Dari stand Full metal Sobat Jadi Sedangkan spoolnya Terbuat dari Full stainless Bodinya sendiri Mungkin ini Terbuat dari Fiber Karena lumayan Berat Sobat Dan padat Lumayan bagus Jadi Itulah Mengenai Tentang Bodi reel Langsung Kita akan Melihat Bagian dalam Kita akan Melihat Bahan dari Gearnya sendiri Terbuat dari Apa Sobat Karena jika terbuat Biasanya Reelizability Ini tuh Terbuat Dari Bahan kuningan Atau Pinion gear Biasanya Pinion gear Itu ada Pada reel Pacing Di atas 100 ribuan Sedangkan Untuk BC Atau Aluminium Itu Biasa Ada Di bawah 100 ribuan Itu Terbuat Dari BC Jadi Ternyata Betul Sobat Yang Saya Katakan Gearnya Terbuat Dari Kuningan Kalian Bisa Lihat Sini Baut Dan Gearnya Terbuat Dari Kuningan Biasanya Ada Reel Yang Baut Kuningan Tapi Gearnya Tidak Tapi Ini Dodoanya Gear Dan Baut Itu Terbuat Dari Kuningan Sobat Sehingga Lebih Tahan Karat Untuk Upgrade Sendiri Kalian Bisa Beli Reel Seperti Daiwa Dan Simano Menggunakan Stainless Steel Dia Tertulis Pada Kemasan Dosenya Bahwa Gearnya Terbuat Dari Stainless Steel Dan Ini Cera Dikemasannya Terbuat Dari Vignion Gear Atau Gear Yang Terbuat Dari Kuningan Itu Sendiri Yang Saya Review Mengenai Yang Ada Dalam Bodi Reel Pancing Kaigo 6000 Ini Jadi Warnanya Cantik Kombinasi Handle Dengan Bodinya Sangat Cantik Tata Spool Juga Lumayan Mewah Dengan Harga Hanya Sekitar 270 Ribuan Jadi Jangan Kaget Harga 270 Ribuan Memang Terbilang Renda Untuk Sebuah Reel Pancing Memang Reel Pancing Itu Mahal Karena Pemakaian Itu Juga Tak Sihat Sobat Tentunya Jadi Kita Akan Melangkah Masuk Ke Review Kemasan Atau Dose Biasanya Di Kemasan Tertulis Kelebihan Kelebihan Dari Pancing Yang Bergunakan Bertuliskan Bahasa Inggris Karena Saya Tidak Begitu Pas Dalam Berbahasa Inggris Ke Indonesia Juga Tidak Kan Translate Sobat Nanti Kalian Bisa Beli Dan Translate Sendiri Jadi Disini Lain Kapasitas Sobat Terterah Jadi Untuk Tipe 6000 Tadi Yang Kita Review Itu Jika Kalian Menggunakan Tasi Pancing Dengan Ketebalan 0,40 Itu Bisa Muat Hingga 240 Meter Sedangkan 0,44 Bisa Muat Sampai 200 Meter Dan 0,48 Bisa Muat Tasi Pancing Hingga 170 Meter Sementara Gear Rasion Sendiri Itu 4,7 Banding 1 Lumayan Sobat Hampir 5 Jadi Kemudian Sini Ada Keterangan Size Tersesnya Sobat Dengan Masing-masing Lain Kapasitasnya Tasi Yang Lain Kapasitas Tasi Yang Bisa Dimuat Pada Reel Pancing Tersebut Disini Ada Tertulis Teknologi Features Jadi Ada Disini Macem-macem Kelebihan Dari Reel Pancing Ini Saya Baca Satu Per Satu Karena Sedikit Tidak Jelas Sobat Dari Didepan Kamera Jadi Disini Ada Tertulis Poin Pertama Premium Grand Sehingga Membuat Performa Putaran Padaran Ini Lumayan Enak Kalian Gunakan Kemudian Poin Kedua Silent Infinity Stone Anti Reverse Ini Anti Reverse Adalah Bahwa Tadi Sistem Drak Jadi Dia Tidak Memiliki Selah Pada Saat Kalian Menguncinya Jadi Tidak Selah Sobat Beda Dengan Reli Yang Murah Itu Memiliki Selah Sobat Jadi Untuk Tadi Maaf Saya Ada Kesalahan Saat Saya Sobat Hanya Bisa Dikiri Kalian Gunakan Handle Jadi Bagi Kalian Yang Suka Dikaren Kalian Tidak Bisa Untuk Memilih Reel Kego Ini Karena Tidak Cocok Dikuna Contoh Di Kanan Tidak Ada Putaran Handle Di Sebelah Kanan Sobat Lanjut Tadi Sudah Poin Kedua Kita Ulang Ketiga Poin Ketiga Itu Screw In For Left Handle Ini Sudah Dijelaskan Sini Screw In Tweet Core Lift Handle Hanya Menggunakan Handle Sebelah Kiri Tidak Menggunakan Biasanya Tertulis Like Left Like Jadi Biasa Kiri Dan K Dan Ini Hanya Menggunakan Kiri Kemudian Poin Terakhir Poin Selanjutnya Powerful Drive Gear With Precision Computer Blitz Rotor Jadi Sini Memiliki Gear Yang Presisi Computer Blitz Rotor Kurang Tau Juga Artinya Jika Kalian Sangat Bagus Aksinya Smooth Dia Akan Terasa Lembek Dan Panjang Sobat Mungkin Smooth Unlong Long Panjang Sobat Mungkin Mohon Maaf Karena Saya Tidak Begitu Pas Dalam Berbahasa Inggris Jadi Sini Tertulis Jelas Kego Swan Swan Kego Swan F1 Can Fish Jadi Itu Saja Review Tentang Real Kego Swan 6000 Ini Semoga Video Ini Menjadi Referensi Bisa Menjadi Referensi Buat Kalian Yang Sebenarnya Mencari Real Pancing Terbaru Semoga Menjadi Referensi Dan Menjadi Matokan Saat Kalian Ingin Memilih Real Pancing Kalian Oke Terima kasih Salam Sahabat Merasa All Fishing Terima 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 Terima